jadi keluarga mamaku yang dari Jawa Timur itu dateng guys dan mereka minta jalan-jalan ke gua jatih aja akhirnya aku sama ayah aku jadi truget cuman aku nggak ikut naik mobil karena aku mabok kalau naik mobil kayak gitu guys jadi aku mending naik motor aja naik motor kan bebas juga guys mau kemana dan mau kemana nah ini udah sampai di parkiran gua jatih jajar siapa nih yang orang jatih jajar sini aku kelihatan cantik banget nggak sih dandanan aku kayak cetar banget gitu nggak eh nah di gua jatih jajar ini udah sepi guys nggak kayak dulu dulu tuh rame banget tiap hari kayak ada aja orang yang wisata ke jatih jajar tapi setelah pandemi jadi sepi jadi jarang pengunjung palingan kalau hari Minggu atau hari Sabtu gitu guys kalau apa tuh namanya liburan gitu kalau hari-hari biasa pasti sepi banget dan itu rombongan keluarga aku guys rame banget kan mereka mau pada foto di itu yang backgroundnya gua jadi jajar yang aku yang jadi fotografernya kalau aku sih enggak lah ya aku video-video aja soalnya aku nggak bisa ngefoto-foto gitu guys tuh keluarganya rame banget kan udah kayak satu RT di bawah semua dan ini kita lanjut buat naik ke atas buat beli tiket biar bisa masuk ke gua jadi jajarnya guys dan disini sebenarnya sepi sih harusnya gratis ya masa bayar bukan guys tangganya aja udah kayak lumutan gitu kayak udah terbengkalai tapi masih lumayan kok ada yang pengunjung tuh ada bis tiga berarti ada pengunjung kan lumayan juga ini aku bawa keluarga banyak banget jadi buat tambah-tambah pendapatan orang yang kerja di gua jadi jajar terus buat tambah-tambah pendapatan dari orang yang jualan dan aku mau beli tiketnya dulu guys jadi eh habisnya itu Rp184.500 jadi orang dewasa sama anak kecil itu harganya beda kalau anak kecil itu harganya Rp7.500 kalau dewasa itu Rp12.000 dan ini nenek-nenek kayak bukan sih kayak lele aku gitu dia itu semangat banget jalannya guys dia seneng banget kalau liburan-liburan kayak gitu katanya nah kalau di gua jadi jajar pintu masuknya itu emang lewat gua dan keluarnya itu juga gua juga guys dan ini kita keluar dari gua pintu masuk gitulah aduh ribet aku nggak tahu gimana cara menceritakannya dan disini kita disambut sama monyet mirip kalian nggak sih monyetnya itu monyet selamat datang terus identiknya disini lempar koin jadi kalau kita ngelempar koin terus ada orang yang nyebur buat nyari koin di dalam kolam guys emang mereka bakalan nemu ya koin yang udah dilemparin bersama kita di dalam kolam dan ini mereka lagi nunggu-nungguin kita lah aku kan nyuruh dia nyebur dulu tapi mereka nggak mau katanya harus dilempar dulu duitnya akhirnya aku lempar dan mereka nyebur dong mereka pada rebutan duit ternyata nyari duit itu susah juga ya guys mereka atraksi-atraksi di dalam air kayak gitu dan aku lempar lagi katanya minta lagi minta lagi kayak gitu guys mereka minta lagi yaudah akhirnya aku lempar dua ribu mereka seneng banget tuh rebutan ya ampun itu dua ribu bisa buat beli es juga sih mereka kira-kira pendapatan mereka berapa ya sehari udah ya Mas nanti kalau dilemparin terus duit aku habis nanti nggak bisa jajan terus disini aku ngeliat ada dinosaurus gede banget dan bocil-bocil itu pada takut katanya takut dimakan sama dinosaurus ya enggak lah itu kan patung bukan beneran tuh bocilnya itu ketakutan dia ngintilin bapaknya terus katanya takut nanti dimakan dinosaurus nah ini kita itu belum masuk ke gua nya guys ini masih jauh banget kita harus naik tangga tinggi banget dan yang nenek-nenek itu nggak ikut ke gua nya karena tangganya itu tinggi banget mereka nggak kuat guys setengah tangga aja udah ngap-ngapan di sini dan ini dia di dalam gua nya tuh kayak gini guys lumayan rame sih ada pengunjung yang 12 gitu terus disini kita diminta buat foto dan fotonya bayar sih cuman kita itu bisa langsung cetak dan ini hasil-hasil mereka guys tuh yang foto-foto tuh kayak gitu nanti hasilnya langsung dicetak langsung jadi tapi di sini aku nggak foto soalnya udah bosen banget aku tiap hari udah kayak hampir tiap hari dulu aku kejati-jajar jadi sekarang itu bosan udah jadi turget aja udahlah diam-diam aja dan ini kita masuk ke dalam gua nya guys gua nya itu sempit banget dan bau taik kelelawar kalian tahu nggak sih kalau gua dan disitu ada sendang mawar guys katanya sih biar awet muda gitu terus biar kayak mendekatkan dengan jodoh gitu tapi serem banget ya aku nggak enggak enggak cuci muka sih itu identiknya cuci muka disitu guys katanya biar awet muda tapi aku nggak mau cuci muka aku takut ih serem jadi aku langsung aja naik ke atas dan disana juga nanti kita nemu sendang kantil kalau sendang kantil itu kayak apa ya kayak biar kita juga awet muda gitu kayaknya deh dan si di identiknya di gua jati-jajar itu karena kita kan sejarahnya sejarah pewayangan jadi disini banyak banget patung-patung wayang gitu guys ada kisah-kisahnya tapi aku nggak tahu kisahnya gimana soalnya aku nggak pernah nanya-nanya gitu dan disini kita nemu sendang kantil mereka mau pada cuci muka kalau aku nggak mau cuci muka takut tuh mereka pada turun pada turun ke bawah gitu guys tuh ada ada patungnya di gua itu di bawah di airnya dan mereka mau cuci muka biar awet muda katanya itu mitosnya sih tapi nggak tahu ada katanya bisa ngilangin penyakit ada yang bisa awet muda gitu-gitu tapi aku nggak mau aku takut soalnya kayak aku serem aku langsung lagi naik ke atas soalnya aku udah pegang banget disini kakinya guys dan kita menemukan jalan keluar keluar disini keluar berarti kita langsung keluar disini tuh batunya gede-gede banget yang bisa pegang batunya tuh kayak tuh gadil tau gadil nggak sih guys mereka pada foto-foto dan ternyata lampunya tuh kayak gini ini aku bingung banget cara masang lampunya gimana soalnya ini kan ada batu ya guys tapi ada lampunya disini aku bingung aku mencari tahu dan memikirkan sepanjang jalan ini caranya gimana terus kayak apa sih batunya itu netes-netes air dari mana mereka meneteskan airnya ya guys Alhamdulillah kita menemukan jalan keluarnya guys kita langsung cepet-cepet buat Lali menemukan jalan keluarnya Alhamdulillah nemu juga jalan keluarnya ini guys celah banget pemandangannya nggak kayak di dalam gua tadi gelap gulita cuman sama lampu penerang kayak gitu doang dan itu mulut guanya guys serem banget kan dan disini ada burung kakak tua namanya tapi warnanya putih emang burung kakak tua warnanya putih ya guys tuh lihat ini serem banget kan dan ayah aku baru keluar tuh dia baru menemukan jalan keluarnya aduh capek banget sih pasti soalnya menelusuri gua itu capek oke thank you for watching see you the next video ya guys jangan lupa like comment dan subscribe ya guys jangan lupa like comment dan subscribe